Saudara sudah menerima surat dakwaan? Sudah. Selanjutnya silakan jaksa untuk membacakan dakwaannya dan saudara bisa mencocokkan apakah dakwaan yang saudara terima sesuai dengan yang dibacakan oleh saya. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk keadilan. Nomor registri perkara PDM 147-JKT.UT-12-2016 Satu Romawi, identitas terdakwa. Nama lengkap Insinyur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Tempat lahir Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Umur 50 tahun, tanggal lahir 29 Juni 1966. Jenis kelamin laki-laki atau kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Pantai Mutiara Blok C, Nomor 39, Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Agang, pekerjaan Gubernur DKI Jakarta. Pendidikan S2 Magister Management. Penahanan. Oleh penyidik tidak dilakukan penahanan. Oleh penuntut umum tidak dilakukan penahanan. Tiga Romawi dakwaan. Pertama, bahwa terdakwa Insinyur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekira pukul 08.30 sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di Pelelangan Ikan atau TPI, Pulau Pramukahan, Pulau Panggang, Kejamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Atain, di mana pengadilan negeri Jakarta Utara berwenang mengadili umum perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianud di Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekira pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI daerah khusus Ibu Kota Jakarta mengadakan kunjungan kerja di tempat Pelelangan Ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurcamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka panan ikan kerabu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, Provinsi DKI Jakarta, asisten ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut, terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kan tetapi, oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Ma'idah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempet panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi enggak usah pikiran, ah nanti kalau enggak kepilih, pasti ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Ma'idah 51. Macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ini. Kalau Bapak Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu, ya enggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa milik ahok. Enggak suka sama ahok nih, tapi programnya, gue kalau terima enggak enak dong. Jadi utang budi, jangan Bapak Ibu punya perasaan enggak enak. Nanti mati pelan-pelan loh, kena strok. Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut, seolah-olah surat Al-Ma'idah 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan surat Al-Ma'idah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut terdakwa, kandungan surat Al-Ma'idah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah. Di mana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai gubernur bangka belintung. Saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non-muslim yang antara lain mengacu pada surat Al-Ma'idah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa. Bahwa surat Al-Ma'idah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam berdasarkan terjemahan Departemen atau Kementerian Agama adalah Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim dimana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemimpin Islam baik dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menurunkan alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipandang sebagai penurunkan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia atau MUI tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maida ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebagai adalah sebuah kebohongan hukumnya haram dan termasuk penurdaan terhadap Al-Quran perbuatan terdakwa insinyur Basuki Cahaya Purnama Al-Sahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 156A huruf A kitab undang-undang hukum pidana atau kedua bahwa terdakwa insinyur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2016 bertempat di Pelanangan Ikan atau TPI Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang Kejamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana pengadilan negeri Jakarta Utara berwenang mengadili di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Pada hari Selasa 2016 sekira pukul 08.30 waktu Indonesia Barat terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang Kejamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dalam merangka pandan ikan kerabu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPD DKI Jakarta Bupati Kepulauan Seribu Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta asisten ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan tokoh agama tokoh masyarakat dan aparat setempat Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan Surat Al-Meda ayat 51 ini pemilihan kan dimajuin jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak Ibu masih sempat panen sama saya sekalipun karena saya tidak terpilih jadi Gubernur jadi cerita ini supaya Bapak Ibu jadi tidak usah pikiran ah nanti kalau tidak kepilih pasti ahok programnya bubar enggak saya sampai Oktober jadi jangan percaya sama orang kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa dibohongi pakai Surat Al-Meda 51 macam-macam itu itu hak Bapak Ibu ya jadi kalau Bapak Ibu perasaan enggak bisa pilih enggak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya enggak apa-apa karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu program ini jalan saja jadi Bapak Ibu enggak usah merasa enggak enak dalam nuraninya enggak bisa milih ahok enggak suka sama ahok nih tapi programnya gua kalau terima enggak enak dong jadi utang putih jangan Bapak Ibu punya perasaan enggak enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut pemeluk dan penganut agama Islam yang merupakan salah satu golongan rakyat Indonesia seolah-olah adalah orang yang membohongi dan membodohi dalam menyampaikan kandungan surat Al-Ma'idah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al-Quran kitab suci bagi umat Islam tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin kepada masyarakat dalam rangka pemilihan gubernur yang menurut terdakwa kandungan surat surat Al-Ma'idah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai gubernur bangka belitung saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non-muslim yang antara lain mengacu pada surat Al-Ma'idah ayat 51 juga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa bahwa surat Al-Ma'idah ayat 51 berdasarkan terjemahan departemen atau kementerian agama adalah wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu sebagian mereka adalah pemimpin baga diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim dimana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam baik pemahamannya maupun dalam penerapannya bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong kepada orang lain dalam hal ini pemeluk dan penganut agama Islam sebagai salah satu agama yang diikuti di Indonesia yang menyampaikan kandungan surat Al-Ma'idah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam rangka pemilihan Kepenur DKI Jakarta sebagai suatu penghinaan terhadap satu golongan rakyat Indonesia sejalan dengan Majlis Ulama Indonesia atau MUI tanggal 11 Oktober 2016 angka 5 yang menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Ma'idah ayat 51 tentang larangan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam perbuatan terdakwa insinyur Basuki Cahyapurnama Nesahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta 01 Desember 2016 Penuntut Umum Ali Mukartono Pembacaan Sese Yang Mulia Terima kasih